Hai guys, welcome back to my channel, it's Sarah here in Australia supaya kalian gak ketinggalan video selanjutnya Eitsits, sebelum kalian lanjutin video ini, aku juga mau ngucapin terima kasih banyak untuk 500 subscriber ini sebuah berkat kalian, thank you guys dan juga, kalau kalian ada ide menarik untuk videoku selanjutnya, jangan lupa ditaruh di kolom komentar ya so, once again, thank you guys for the support nonton video ini sampai akhir ya sekarang kita mau on the way makan ke restoran Thailand yang deket di Perth City jadi kalau kalian bisa lihat, sekarang lagi hujan banget dan kita lagi menuju ke sana untuk makan sambil ngobrol-ngobrol sekalian juga, kalian bisa lihat kota Perth itu kayak gimana jadi kayak gini guys is yeah sorry guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Enak banget Coba Oh gimana Tapi ini lebih enak Dengan ini Kayak biasanya Kamu coba yang kog deh Kamu coba yang kaget Ini kan kecil ya, jadi makanan itu lebih enak Banyak Bersih Oke guys, kita lagi makan dulu ya Hai guys Jadi aku Sri, temennya Seara kita 5 tahun berisik guys disini apa? umur 22 tahun udah berapa lama disini ya? di Australia udah berapa lama? emm 4 4 tahun guys jadi sejak tahun tahun? 2019 2019 eh 4 tahun bulan apa datang kesini? dan Februari boleh gak ceritain kayak awalnya kok bisa ke Australia dan tempat itu kenapa gitu? awalnya aku student jadi aku awalnya student di TAPE aku sedang di TAPE terus kayak kenapa kamu ambil apa? aku ambil aku no certificate 3 Ukraine sama certificate 4 Ukraine sama advanced diploma security management dan alasan kamu ambil itu kenapa? karena direkomendasiin sama agensi aku karena aku gak tau gak tau visi-visi kesini mau ambil apa jadi aku direkomendasiin sama agensi aku di Bali agensi terus terus kayak awal mulai itu kayak agensi kamu yang ngurusin semuanya dong? kayak student visa, enrollmentnya iya itu semuanya di urus agensi aku jadi aku tinggal kumpulin dokumennya dong dokumen terus kayak ada certain amount of kayak tabungan yang harus dimiliki gak begitu? waktu itu harus berapa ya? 40 40 juta eh 400 400 juta guys kamu juga kan? lupa udah lupa lupa guys ya tapi kan kayak terus kayak pas kamu ke first ini kayak ada culture shock gak gitu? atau kayak kamu udah ada kenalan disini gitu? dulu aku punya kenalan satu ada orang Bali juga jadi kita tinggal bareng nanti rumah awal-awal aku gak terlalu banyaknya temen terus setelah aku sekolah baru hampir nyabut beberapa orang yang dari Bali tuh student visa kamu udah dented terus mas, kamu kabarnya? ada yang jemput gak? soalnya ada subscriber aku yang tanya gitu kalau mereka mau sekolah disini kayak nanti dijemput gak sama siapa gitu? enggak itu depend sama agency-nya mereka karena kalau dulu kan aku udah ada kenalan jadi aku bisa aku sendiri yang kalau gitu kemauannya kayak dulu mereka udah ada kenalan udah ada kenalan jadi jadi langsung dijemput sama kenalannya kalau gak ada kenalan kayaknya aku harus tinggal di gimana sih namanya itu? di orang itu itu gak? di homestay di homestay aku harus tinggal di homestay tapi itu pun homestay kayak boleh umur berapa aja gitu ya? setahu ku setahu ku 17 tahun harus di homestay kalau belum turn 18 harus di homestay jadi waktu itu aku menunggu umur 18 baru aku ngaduk kesini dan bisa tinggal tanpa homestay sama orang muakat nah terus kayak pas kamu sampe di Perth itu kayak langsung dapat kerja gak? enggak soalnya bayangin ayah ini enggak bayangin ayah ini tidak sebenarnya itu Fergus enggak aku soalnya bilang kayak banyak kan doang di sini banyak tapi tidak tapi tidak tapi kemungkinan sekarang lebih gampang ya kemungkinan sekarang lebih gampang tapi waktu aku 4 tahun yang lalu itu lumayan struggling ya di kerjaannya karena satu aku mau punya pengalaman terus yang kedua enggak tahu deh kayaknya emang susah deh dulu karena gak ada pengalaman susah emang dulu aku juga emang dulu enggak susah tapi sekarang lebih gampang ya ya sekarang aku lebih enggak lihat banyak orang sih student kesininya yang part time-part time gitu gampang banget sih tuh ya dan jadi menurutku kalau kamu yang mau kesini ini awal-awal agak struggling bikin tapi kalau udah tahu tentang everything di sini should be fine nah kira-kira kayak dapat pekerjaan pertama itu apa di sini? jadi apa? aku my trust my trust guys itu gajinya berapa kalau gue boleh spill gitu kasih tau ke temen-temen biar tahu ini harus jujur ini mereka siap-siap ya jujur ini jujur chill ini gak apa-apa ini dimasukin ini oh ya itu jangan guys tapi rata-rata gitu loh rata-rata siap ke mereka gitu loh yang aku kerja di hotel itu dapat sekitar 28 per jam nah tinggi guys terus weekendnya lumayan sudah bulu tapi teksnya juga lumayan ya oke terus kalau kamu gak ada experience kemungkinan besar lebih gampang dapat pekerjaan di sini especially yang bisa gini barista oh iya kalau sekarang yang bisa barista di sini gampang guys jadi karena banyak cafe jadi kalian kemungkinan e-hire itu besar iya apalagi kalian bisa art gampang lagi iya gampang sih itu kalau mereka udah ada skill barista bartender itu gampang belum cool oke jadi tadi kita udah jelasin soal tadi kan apa tempat tinggal kan tempat tinggal ada kenalan itu boleh spill gak kayak perwitnya berapa pas oh jadi student waktu aku lulus 180 udah input bill hmm 100 lumayan mahal ya lumayan ya lumayan ya lumayan ya lumayan ya lumayan ya dan itu di daerah city atau suburb di suburb jadi aku sekolah itu naik bus sama naik train karena dulu aku student jadi dapet concession gini concession card jadi lebih murah iya ya aku udah review ini di video aku yang ini iya 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 terus kayak menurut kamu misalnya future students nih mau ke sini mereka harus punya tabungan segimana gitu loh misalnya menurutku menurutku masalah tabungan itu bisa diomongin sama agent karena sum of agent tuh ngasih solusi iya kayak langsung ke agentnya langsung langsung ke agent jadi mereka memberikan solusi dan memberikan rencian apa yang harus kalian lakuin lebih jelasnya di agency menurutku nah kalo kalian butuh agent kalian bisa langsung DM di IG aku ya atau kalian bisa komen di video ini kalau ada agent apa? nanti mereka harus DM gak boleh gak boleh skills ini oke kayak sebelum kamu datang ke Perth itu kamu tes bahasa ini dulu atau gimana ya? oh enggak jadi nanti depend sama agency karena kamu ditanya sama agency kamu mau tesnya di Indonesia atau di sini jadi yang waktu itu videonya di sini kalo di sini nanti kamu tuh itu bakal sekolah English course namanya Ellie course ya? in course jadi kamu bisa pilih sendiri either mau pake IELTS dan Indo atau pake English course tapi saran aku pake IELTS dan Indo bener banget lebih jauh lebih stabil banget dan jauh lebih murah ya jauh lebih murah karena di sini setahun aku kayak harus bayar perminggunya 225 ya kalo kamu berapa dulu? aku dulu 5 bulan kalo gak salah 6 ribu sekitar 60 lumayan kalo di Indo cuma 2 centai iya IELTS kan iya tapi saranku saranku kalo misalnya kalian mau sekolah di luar mending lagi prepare di Indonesia karena harganya jauh lebih murah jadi tuh banyak nginain juga nge-DM aku jadi guys kalian udah tau kak jawabannya yang bener nih dan ini adalah sumber aslinya guys jadi udah tau gue lebih saranku si ngambil IELTS di Indo karena cuma 2 juta atau berapa kalo even though kalian fail kalian bisa pulang lagi dan gak nyampe 60 juta gitu gak bisa nyaman jadi salah kalo emang mau cari experience atau tambah pengalaman kan ternyata kalian bisa kalian oke guys jadi nextnya kita mau bahas soal apa ya tentang kerjaan ya guys jadi pas kamu datang jadi student kamu butuh berapa lama untuk bisa dapat kerjaan? kalo di aku itu satu bulan aku langsung dapet kerjaan tapi kita gak bisa sama ini ya sama kalian depends di orangnya bisa aja mungkin seminggu gak tau depends kalo kamu memang beruntung dapet pas orangnya lagi hiring mungkin aja besoknya langsung kerjaan nah cari kerjaannya gimana gitu disini? kayak harus ke toko-toko resume biasanya dimana itu kita di kita ada namanya SICK ada application SICK JOB jadi kalian download abis itu kalian taruh resume kalian terus taruh apa sih kayak personal details something like that terus nanti tinggal search kalian mau kerja cari as a waitress barista pokoknya ada everything ya disana dan rasanya langsung dipanggil gitu ya dan biasanya langsung di contact dari company-nya yang hiring kalo selain dari aplikasi biasanya dari temen kamu tanya lebih cepet juga ya kalo ada kenalan kadang-kadang kalo misalnya dari temen itu lebih cepet juga karena kan mereka udah tau ya jadi kalian tinggal kasih CV kalian ke mereka terus sometimes some shop atau apa yang hiring itu taruh apa sih kayak ada kayak peberitahuan kalo misalnya hiring vacancy di depan-depan loko biasanya mereka naruh nomor telepon jadi kalian bisa tinggal telepon atau naruh email jadi kalian tinggal send resume gitu atau kalian print resume kalian dan langsung kasih ke mereka teman-teman menunggu sih masalah kerjaan agak apa ya sekarang gampang ya gampang nih karena kalian di Indo mungkin takut gitu ya mungkin ya sama you guys kayak dan gak dapat kerjaan memang ada yang tanya nih jadi kayak ada satu orang ini kayak beneran gak ya dia bisa kayak belajar sambil kerja di sini gitu dan bisa gak ya kirim duit ke orang tua gitu ada yang mana gitu tergantung sih ya kalo menurutku masalah kayak gitu tergantung sih tergantung di kaliannya karena eh tapi sekarang student itu cuma 24 jam nah tapi kalo ada kelas doang kan kalo ada kelas doang tapi kalo gak ada kelas boleh bebas boleh bebas jadi kalo kalo kalian lagi ada kelas 24 jam 24 jam tapi kalo kalian kan di sini ada holiday iya setiap 3 bulan setiap 3 bulan setiap 4 bulan udah lama sekolah udah lama sekolah setiap 4 bulan kalian ada holiday kalo gak salah jadi kalian bisa keluar sesuka hati kalian iya more than 24 hours only betul dan bisa lah ya menurut aku sih lumayan ya bisa ya jadi kayak ada tips gak buat orang-orang yang mau datang ke sini gitu kayak cara bertemannya gimana nanti banyak lah orang Indonesia di sini gitu loh orang Indo banyak tapi saranku temenan sama siapa aja deh jadi kalian tuh lebih banyak bawasan dan pengetahuan tentang mereka dan kemungkinan dapet apa sih informasiku juga lebih gampang kalo ketemenan sama selain orang Indo ini temen aku Sri itu sebenernya dia itu aku punya temen dulu aku work placement di salah satu hotel di Perth semacam kayak internship gitu dan aku ketemu dia boleh speak namanya gak ya namanya Erika jadi temen aku yang dulu aku mesti temen work placement bareng dia dan kebetulan waktu itu aku nanya ke dia kayak kamu kerja apa aku lagi tertarik FIFO nih terus dia kayak bilang oh aku gak tertarik FIFO tapi ada temen aku which is ini Sri itu temennya dia dan aku waktu itu dikasih kontaknya nah sejak itu sejak tahun 2022 ya kita coba apply apply FIFO kebetulan kita waktu itu masih sekolah ya atau kayak baru graduate baru graduate jadi kalo aku itu udah graduate advanced diploma aku masih sekolah ya tapi aku duluan ya apply FIFO iya lupa tapi ya basically kita tau tau saling kenal itu dari temennya kita gitu ya dikenalin gitu nah terus terus kita nah sekarang kan banyak juga kan yang pada mungkin interested apa tertarik untuk kerja di FIFO mungkin setelah kalian lulus dari commercial cookery kalian mau jadi chef di FIFO nah kita bahas yuk soal gimana sih kita bisa cara cari kerja di FIFO yuk nah awalnya itu jadi kamu bisa jelasin gak misalnya awalnya kita kita apply lewat aplikasi oh awalnya bukan ada orang orang gini ya agencynya dateng ke spalaku oh gitu aku gak ada guys jadi aku ada recruitmentnya aku gak ada terus dari situ aku apply lewat sana aku bawa CV terus aku applynya lewat agency iya jadi itu lewat lewat application gitu disana tuh kayak banyak banget ada FIFO FIFO chef job jadi aku apply aja disana terus ngikutin ininya ngikutin syarat-syarat ketentuannya mereka interview juga terus pokoknya itu habis waktu dua minggu dua minggu untuk dapetin semuanya dulu gak terlalu gampang ya dapetinnya ya kayak ada testnya kalau aku ya jadi aku kan apply di SIC juga kayak Sri dan aku apply beberapa agency recruitment itu untuk jadi FIFO chef dan setelah itu baru di contact dong kayak berapa minggu kemudian itu baru di contact sama agencynya dan aku kayak ditanya-tanya gitu apakah kamu mampu gini 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 gitu dan setelah itu baru dia suruh untuk namanya medical check-up oh iya medical check-up nah medical check-upnya itu jadi kita memang di tes kesehatan urin terus kayak drug drug terus physical juga kayak activity gitu dan kayak ear gitu kayak test telinga gitu loh jadi habis itu baru nunggu hasil nunggu hasil ya nunggu hasil untuk medical check-up dan habis itu juga selama itu berjalan kita juga harus kayak masukin dokumen-dokumen yang dipenuhi untuk employer untuk agency-nya gitu dan baru habis itu boleh langsung berangkat guys nunggu guys kita nunggu 2 minggu ya bener nunggu 2 minggu prosesnya agak panjang gitu proses ke FIFO nya agak panjang tapi kerjaan di FIFO tidak susah itu untuk dia untuk karena dia kuat gak? oke lah fun menyenangkan sebenernya worth it ya untuk kayak gajinya kerja di FIFO sarannya sih di FIFO ya daripada iya sebenernya karena kalo di Perth itu kalian seminggu gak dapet seberapa banyak kayak di FIFO itu apalagi kalo kalo di FIFO kita bisa 2 minggu kerja disana terus 1 minggu off disini jadi kayak enek gitu bahkan kayak banyak orang-orang menikah FIFO itu mereka kerja di FIFO terus mereka pulang bolak balik-balik gitu loh ada temenku juga iya mereka lebih mending tinggal di Bali daripada mereka tinggal di sini lebih mahal di Bali kan yang beneran dari sini begitu guys kalian bisa tabung dari situ rekomen banget sih rekomen ya apalagi kalian yang masih muda produktif dan produktif ini sangat direkomendasi boleh pengalaman di FIFO yang tough boleh langsung ke FIFO iya untukku lebih worth dan dependent jadi tapi depends karena kalo depends di orangnya karena gak semua orang bisa bertahan betul karena kalian kerja sekitar 12 jam break 1 jam tapi kalo kalian udah used to it itu tuh kayak yaudah biasa aja gitu karena menurut aku disana lebih worth karena kalian udah dapet tempat tinggal dan tempat tinggalnya itu kayak deket banget sama tempat kerja kalian kayak cuma 2 menit gitu jalan sedangkan kalo di FIFO kalian kan sometimes kalo kalian udah graduate bisa kalian kan bisa kerja punya another job kayak punya 2 kerjaan nah kayak temen-temen aku yang dibuat kerjaan itu biasanya ya mereka lebih gimana ya spending a lot of time di tempat kerja juga jadi sama aja kayak kerja setiap hari juga disini ya tapi gak ada liburnya gitu loh sama aja cuman bedanya kalian pulang disini lebih bener ya comfort zone gitu kalo disana kan panas guys disana tuh gak selalu panas gak selalu panas ya kurang gak ada building gitu loh gak ada satu di bush iya bener kayak bener di gurun gitu loh guys iya mungkin kurang itu kurang ada pemandangan gedung-gedung gimana kayak bangun pagi terus pulang malem terus ya kayak bangun kerja tidur bangun kerja tidur gitu tapi disana juga ada bilyard apa sih iya gym ada swimming pool kadang-kadang sih kadang-kadang kalo depends kayaknya yang paling dapet iya untuk emm okelah depends on kami ya kita sih fun ya so far iya udah berangkat alas kamu berangkat selalu temen 100 temen iya iya oke guys jadi itu percakapan kita ngobrolin soal pekerjaan dapat tinggal studio di Australia dan juga semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang mau datang ke Australia sebagai student ataupun bekerja disini oke guys jadi ini nama daerahnya Northbridge ya Northbridge ini banyak makanan-makanan disini busiest city ya busiest busiest kayak gimana enak banget guys yang suka chill gak terlalu busy betul 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 selanjutnya ngomongin yang tadi buat itu pas kamu sekolah disini bayar braka per term ya masih inget gak? per term braka itu siap 6 bulan ya? siap 6 bulan ya eh 3 bulan ya kalau aku per aku per aku per 1 bulan deh kalau gak salah oh iya cepet banget karena kalau kamu ngambil installment kamu bisa per 1 bulan eh mama? iya siap 1 bulan oh gitu jadi siap 1 bulan aku bayar sekitar cuma 1.800 1.800 iya per 1 banget karena di TIF guys jadi saran aku banyak banget college disini yang lebih murah jangan ketat caranya di college aku college aku 3 bulan cuma 2.752 iya karena aku di TIF jadi itu tuh kayak sekolah government jadi per semester aku sekitar 9.000 ya jadinya ya wow sekitar 6 bulan 6 bulan sekitar 9.000 aku sempet ngambil installment iya jadi 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 aku bayarnya jadi aku bayarnya per bulan sekitar 1.800 iya oke oke kenapa ambil TIF? karena direkomendasi sama agent atau gimana? karena direkomendasi sama agent dan bagus juga recommend TIF recommend tapi while on price strict gitu strict banget sangat strict guys dan banyak practical juga terus sekolahnya bagus tapi kalau mau yang lebih murah eh tidak disarankan kalau mau yang lebih murah ke college lain aja banyak kok ada college disini bener banyak banget guys kita lihat kita lagi di train station tapi kita nggak naik train cuma mau jalan ke city guys lumayan ramai lumayan ramai ini guys sampai ketemu tahun depan lagi jangan-jangan iya bye-bye all the best jadi aku udah isi smart rider value disini ya aku udah nambah 10 dolar disini dan ini sebenernya train station tapi aku mau ambil bus guys karena lebih convenient kalau ke rumah aku ok guys sekian kedua video aku di kali ini sampai jumpa di video selanjutnya we'll see you guys in the next video bye-bye bye-bye